Intro Upaya jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap masyarakat daerah terpencil yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan mendapatkan dukungan penuh dan aspirasi dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setempat Masih banyak masyarakat Kabupaten Seruyan yang belum tertib administrasi kependudukan khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau pedalaman Untuk itu, Dinas Terkait berupaya secara maksimal dengan melakukan jemput bola secara langsung ke sejumlah lokasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Bejorianto mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Terkait di mana saat ini program jemput bola sudah mulai dilakukan di daerah yang jauh dari perkotaan Tentunya program ini sangat membantu masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan Dijelaskannya setelah dilakukan pendataan jumlah masyarakat yang ada saat ini penambahannya cukup signifikan Namun jika belum dilengkapi dengan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga dan sejenisnya tentu hasil ini nantinya sangat berpengaruh terhadap jumlah pemilih tahun 2024 mendatang Kreatif pelaksananya, bahkan selalu dalam kegiatan ada dilaporkan ke kami ada di kecangatan mana, kemudian perolehannya bagaimana, antesis masyarakat bagaimana dan saya pikir, saya cukup kaget juga karena begitu dilaksanakan ternyata di satu kabupaten itu cukup besar dan signifikan penambahannya jumlah penduduknya jumlah, apa namanya, bahasanya itu masih banyak masyarakat yang belum dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang sah, diantaranya KTP tadi Politisi, Partai Amanat Nasional ini berharap kegiatan jemput bola yang dilakukan harus mengedepankan keadilan dan dijalankan sesuai dengan prosedur jangan sampai di dalamnya ada unsur politik ataupun kepentingan pribadi lainnya dari Kabupaten Seruian Provinsi Kalimantan Tengah Tim Liputan Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!